Pertemuan yang dilakukan di Aula Pondok Pesantren Tafis Imam Al-Zuhri ini juga dihadiri pemerintah desa dan kecamatan. Dalam pertemuan ini pihak pesantren memaafkan perbuatan pelaku yang mengamuk dan membawa pistol ke pesantren. Namun pihak pesantren meminta agar pelaku tetap di proses hukum lantaran orang tua santri merasa keberatan anak mereka diancam menggunakan senjata api. Dan juga pelaku telah mencoreng nama baik kepolisian. Poin-poin yang kami sampaikan tadi dan apa yang disampaikan dan diterima, dimaafkan. Jadi kami dimaafkan. Walaupun nanti dalam proses, untuk proses-proses anggota kami tetap mungkin dalam proses disiplin. Tapi untuk disini sudah diterima dengan dimaafkan. Karena memang intinya kami bermohon untuk datang disini kalau bisa dimaafkan dengan adanya kejadian ini. Kalau ditanyakan tentang masalah pondok dan oknum, maka saya selaku pimpinan mengatakan pada malam kejadian itu, sebelum oknum pergi dan meminta maaf, urusan antara oknum dan pondok sudah saya anggap selesai. Hanya saja masalah ini bukan hanya masalah oknum dan pondok, tapi menyangkut juga orang tua, orang tua santri yang sempat disentuh oleh oknum yang terkait. Terima kasih.